Siga de Jebi, Sabi seletraja de Jebi, alar kemarin, gol! Gol! Berhasil Dortmund, berhasil mengalahkan salah satu Raja Inggris Manchester United dalam laga persahabatan dengan skor 3-2. Kekalahan ini merupakan tambahan catatan menor Manchester United setelah sebelumnya kalah melawan Real Madrid. Dan kali ini, Manchester United harus bertunduk lesu lagi. Setelah Dortmund berhasil mempecundanginya. Namun, dibalik kekalian itu, setidaknya ada beberapa alasan mengapa Manchester United bisa kalah melawan Dortmund. Berikut beberapa faktor penyebab kekalahan Manchester United atas Dortmund. Alasan yang pertama adalah kesalahan dari Eric Tenhan sendiri. Ya, pada laga ini, Tenhan terlalu berani menurunkan pemain pelapis. Tenhan tidak menurunkan pemain utama. Padahal sebelumnya saat melawan sekelas wakil Asia Wickham, Tenhan juga menurunkan pemain pelapis. Dan akhirnya, MU dibantai dengan skor 3-1. Kekalahan terhadap wakil Asia tidak membuat Eric Tenhan kapok. Kali ini, nyali Tenhan masih saja besar. Padahal, Dortmund merupakan salah satu raja klub Jerman. Dan akhirnya, keputusan Tenhan itulah yang menjadi pemerang kekalahan MU atas Dortmund dengan skor 2-3. Alasan yang kedua adalah hancurnya pertahanan Manchester United. Ya, pada laga ini, pertahanan MU memang sangat diobrak-abri oleh para pemain Dortmund. Masuknya Maguire sebagai starter. Merupakan keraguan terbesar Manchester United bisa menang melawan Dortmund. Dan terbukti, lemahnya pertahanan Manchester United harus pulang dengan membawa kekalahan pada laga persahabatan di tangan klub yang berasal dari Jerman. Alasan selanjutnya, MU terlalu banyak membuang peluang emas. Ya, pada pertandingan ini, sebenarnya MU cukup bermain baik meski mengendalkan pemain pelapis. Terbukti, dalam jatotan statistik, MU lebih unggul dari per Dortmund. Banyak peluang yang didapatkan oleh Manchester United. Sayangnya, dari tujuh tembakan yang mengarah ke gawang, Manchester United hanya bisa menciptakan dua gol dan sisanya hanya berupa zone. Terima kasih telah menonton!